Terima kasih banyak Mbak atas keterangan yang sangat jelas dan tandas depan media juga, kami dari penyalah institut dan masyarakat yang ada hari ini, sebagai resual muda, kami percaya kasus ini akan terang-penderang dan Kampolda Sumpar bersama jajaran sangat profesional dan benar-benar. Terima kasih. Sekelompok masa mendatangi Mbak Polda Sumatera Barat di Kota Padang pada Jumat 28 Juni sore. Kedatangan mereka untuk mendukung Kampolda Sumpar, Irjen Polo Soeharyono, dalam mengusut kasus kematian Afif Paulana. Sekelompok masa tersebut mengatasnamakan diri mereka sebagai menyala institut. Selain mendukung pengusutan kasus kematian Afif, mereka juga menuntut agar oknum yang mempolitisasi isu di penjara. Masa yakin Kampolda Sumpar tak lari dari kasus ini, bahkan beberapa waktu lalu menemui para pedembo. Mereka justru merasa ironi ketika ada masyarakat yang berbuat onar seperti Taurat, lalu bertanya kemana polisi. Namun ketika polisi hadir, justru mendapat hujatan hingga tuduhan liar. Aksi damai mendukung Kampolda ini mendapat apresiasi dari Kapitumas Kampolda Sumpar, Kompos Pol Dwi Sulistiawan. Ia menyebut polisi sudah bertemu dengan Kompolnas, KPAI, dan pihak-pihak terkait soal kematian Afif. Hasilnya diduga kuat korban meninggal karena loncat dari jembatan bukan dianiaya polisi. Namun, Dwi tak menampik ada 17 anggotanya yang diduga melanggar saat mengamankan Taurat. Ia pun berjanji akan menindak tegas anggota tersebut sesuai arahan Kapolda. Sedikit saya sampaikan di sini bahwa untuk kejadian ditemukannya mayat saudara Afif itu saat ini sudah semakin mengerucut. Kami kemarin dari Kompolnas dan KPAI, kemudian dari Kementerian Perempuan dan Anak, kemudian dari Ombudsman, kemudian dari LBH Padang sendiri sudah bertemu. Sudah bertemu. Dari hasil pertemuan sudah jelas bahwa dugaan terkuat kematian Afif Maulana adalah loncat sendiri dari jembatan. Ini berdasarkan saksi kunci temannya yaitu Aditya yang membonceng yang bersangkutan. Dan kami dari Polda, Sumatera Barat juga sampai saat ini, manakala ada dari masyarakat yang bisa menghadirkan saksi-saksi lain, silakan melaporkan kepada kami. Terkait dengan kejadian kematian Amakum Afif. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.